Hai kedua pula penjangan atau ada Oh tidak bertemu semalam dalam channel ini channel HP story hari ini saya mau bawa kamu di satu tempat di mana saya membawa kamu di satu terowong air yang telah berusia lebih daripada 50 tahun kalau kita tengok di belakang sana Nah itu yang saya maklukan Oke dia mempunyai sejarah yang tersendiri di kampung ini jadi kita akan terus pergi masuk ke terowong itu yang sudah berusia lebih daripada 50 tahun Oke kawasan sini ada air dan dia tidak juga begitu dalam tapi ah bahasa kasutlah tapi tidak apalah lemak Oh bahasa kasutlah lalala ya Oh bahasa sudah elah Oke sebelum masuk mau tunggu dulu gimana tidak tahu ada luar kah penyangat kah sana di bawah sana tidak apa-apa Oke nampaknya tidak ada juga jadi artinya boleh masuk lagi kalau dulu waktu budak-budak tidak takut nih Oh no Wow bagus saya sediakan senjata dulu lah kenapa ada ular sana utuh waktu budak-budak sini dah kami tempat bermain belum dari sekolah kami akan masuk di bawah terowong air ini air ini kadang-kadang kami mencari apa itu sesuatu lah disini seperti ikan atau lebih tapi sudah besar begini saya takut pulang masuk sini pasal pertama menang ular lah kedua pula penjangan menangka udah oh 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 iya Hai kenapa cinta kembali senang sudah dicap Oke kau lagi oh sini ada sesuatu jatuh tadi Oh tidak bahagia tak sudah sama keterangnya ini masuk sini walaupun siang-siang Oh di bagian sembungan yang bahaya ini mana tahu ada sesuatu di sana sedang melingkar tuh ini kerja apa ini tinggal di sana ada apa-apa tinggal di sini atas Oh tidak apa-apa ikanlah eh tekan juga tadi walaupun secak-secak sejak Pintah aja juga Oke sampai sudah di ujung dia tidak juga tidak juga panjang cuma dalam lingkungan 20 aki dah 3-4 Oke inilah tadi terowong air yang baru saya limpas saya masuk dari dalam agak menakutkan juga bukan takut apa ular dan juga penyengat lama kalau duduk budak-budak waktu sekolah anda lagi sini tempat kami bermain tempat bermain tempat lepak dan juga selepas menunggu kami akan duduk-duduk sini dan bila kami mau pergi cari ah hidupan air macam itu lebih ikan atau udang kadang kadang-kadang kemasing kadang-kadang disini kami aletak-lepak kalau mau bersembunyi pun disinilah tempat kami bersembunyi tempat yang paling strategik lah susah orang mencari sini dan memang tidak ada yang mencari sini baru Tua tidak mencari disinilah kalau kami pergi jalan-jalan atau pergi lepak-lepak lagi tapi waktu sudah besar begini macam takut pula ini kalau dulu budak-budak tidak takut apa-apa nah ini takutnya pasal dalam pikiran dalam pikiran tidak ular saja jadi limpas tadi tuh cincang itu nah sudah jatuh sikit tergurus mudah-mudahan tidak begini sudah dua gaji masuk sini kalau tidak tanya-tanya oke lah tapi udah balau itu jadi mau balik sudah nih hai 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 ada kuda disana siapapnya ini nah oke saya mau bagitahu ada kuda terjumpa di sini satu perangkap perangkap lebih untuk mengetahuan inilah seginis perangkap lebih udah tahu siapapnya ini pak taruh empat di sana dalam selepas itu apabila eh lebih masuk dia makan dia akan tertutup tinggal ini oke mungkin Tuhan dia kasih taruh sini nah biar saja lah ini lubang apa itu atau lubang apa oke dulu sini kawasan adalah hutan 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 tebal tapi sekarang sudah dipenuhi dengan kelapa sawit dan memang tidak tidak juga menakutkan kalau dulu sini kawasan gelap nih tapi kalau budak-budak memang tidak takut nih oke setakat itu saja pergemaran pada hari ini pergambaran ataupun cerita di sebuah terowong air yang telah berusia lebih 50 tahun dia menjadi satu legend ataupun kenangan bagi setiap budak-budak atau kanak-kanak di kampung ini dimana menjadi tempat satu tempat permainan lepak dan juga sebagainya waktu itu belum lagi ada gadget permainan permainan-permainan elektronik jadi inilah permainan lasak pada zaman 80-an yang lalu jadi terima kasih karena bersama di dalam channel ini channel epikastory terjumpa lagi pada masa akan datang terima kasih